Kepala manyu Kepala manyu gede teman-teman Wow Kasah Gak segini doang, ini gede banget Ya ampun, ini tuh kepala ikan terbesar yang pernah mimin tau Kalo kepalanya segini, badan ikannya segede apa ya? Besti, makanan porsi jumbo emang selalu menggugah selera ya? Salah satunya yang ada di video ini nih Duh, jadi ngiler banget deh Siapa yang belum pernah nyobain kuliner kepala manyu? Kebetulan tip OMG mau nyobain juga nih Hmm, penasaran kira-kira dengan porsi yang sebesar ini Rasanya masih enak atau udah gak nonjok lagi ya? Secara kan butuh bumbu rempah yang banyak Langsung aja yuk kita cek faktanya Besti Nah Besti, saya udah sampai nih Wah, udah ada beberapa orang aja tuh yang mesen Jus pesen sekarang sebelum makin antri Halo Mas Ini mas ya mau pesen kepala manyu gede Nah ini dia nih maskotnya Kepala manyu guah mangut Ukurannya beda-beda nih Besti Ada yang 750 gram, 1,2 kilogram, dan 2 kilogram Saya mau pesen yang paling jumbo Selain kepala ikan manyu, disini menu prasmananya juga banyak banget loh Ada udang, garang asem, gibal udang, cumi, sampai sate-satean Kita minta bawain menu yang bestsellernya aja deh Yang penting si maskot manyu harus ada di list pertama dong Eh, kepala ikan saya mau dibawa kemana tuh Oh, ternyata mau dimasukin dulu ke kuah mangut yang mendidih Besti Proses ini memakan waktu 3 menit aja Tujuannya sih biar bumbunya bisa meresap sempurna Nah, kalau udah tinggal ditaruh di piring Terus disiram lagi deh pakai kuah mangut sampai tumpet-tumpet Hmm, yummy! Wow, aroma smoky-nya menggiurkan banget Besti BTW nih Besti, tau gak sih Kalau kepala manyung-nya ini selalu diasapkan di Semarang loh Bahkan sampai punya rumah asap sendiri Hmm, emang kenapa harus punya rumah asap ya Besti? Saya punya rumah asap sendiri karena untuk kontrol kualiti Karena ketika pemilihan manyung mentah Sebelum dibersihkan itu tidak akan terlihat setelah diasap Cipete sendiri rata-rata dalam sehari itu menjual 20-25 porsi kepala Berbagai varian ya Itu kita hitung average dalam sebulan itu bisa sampai 650 porsi sampai 700 OMG, banyak banget ya jumlah porsi yang habis setiap harinya Jadi makin mau ngebuktiin deh Seenak apa sih sampai bisa jadi favorit banyak orang Hmm, mas-mas boleh kali antri pesanan saya udah nge-charge nih dari tadi Wow Besti, lihat dong Ini saya baru pertama kali ngeliat kepala manyung sejumbo ini Wow, kepalanya aja tuh beratnya 2 kg Besti Apalagi badannya ya, kira-kira segede apa sih Ya ampun, ini looksnya aja menggiurkan banget Ada taburan cabai disini dan aromanya Hmm, gak sabar banget mau cobain Langsung aja kita sikat Besti Pertama kita belah dulu nih kepalanya Wuuuh, sampai muncrat-muncrat gak tuh Sekarang langsung kita cocol daging ke kuah mangutnya Beuh, perfect Tinggal dibuka sedikit udah langsung banyak banget dagingnya Apalagi di bagian pipinya Besti Wuuuh, mantep banget Resto keluarga yang dikelola secara turun-temurun ini udah ada sejak tahun 1969 loh Besti Bahkan sampai sekarang kepala manyung yang dijual diambil langsung dari selat Papua Dan sudah melewati tahap uji kualitas yang panjang Waduh, mantul ya Jangan lupa seruput kuahnya Hmm, paduan bumbu kuah mangut yang gurih, manis pedas memberi kombinasi rasa yang unik banget Besti Wah, ada yang kurang nih Sekarang saya mau coba makan pakai nasi putih Daging dan kuah langsung dicampur di atas nasi kayak gini Jangan lupa gerogotin bagian pipinya Wajar sih kalau porsi jumbo ini bisa untuk 4-6 orang Soalnya dagingnya penuh banget dari ujung ke ujung Harga ikan manyung jumbo kayak gini dibanderol 300-400 ribu rupiah Besti Perbedaan harganya tergantung berat kilogram yang kita pilih ya Wow, lihat deh Makin sore pembelinya makin banyak Besti Jadi penasaran deh Kenapa sih pada mau beli ikan manyung di sini? Saya sih sebenarnya pernah tahu aja di Youtube gitu ya Terus pas lewat pengen nyoba aja di sini Aku sih tadi ordernya kepala manyung kuah mangut yang kecil ya Dan itu rasanya enak banget Nah Besti kita udah cek faktanya Ternyata kepala ikan manyung di sini emang bener jumbo dan enak banget Bumbunya meresap dan kuahnya mantap Gak salah sih kalau ini bisa viral dan terus jadi favorit banyak orang Oke, berarti kuliner kepala manyung di sini approve ya